Dan Pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari proses identifikasi korban Lion Air JT610 di Rumah Sakit Polri Jakarta, kami telah terhubung dengan reporter Bayu Pradana. Ya Bayu silahkan dengan laporan ya Bayu. Bayu? Ya, Bayu? Marlin, baru saja diselenggarakan yaitu press conference terakhir dari identifikasi korban pesawat Lion Air JT610 PKLKP yang jatuh beberapa waktu lalu di perairan Karawang. Dimana tadi tim Disaster Victim Identification sendiri mengumumkan bahwa hari ini adalah secara resmi mereka menutup proses identifikasi yang dengan total yaitu 25 hari hingga hari ini telah dilaksanakan. Dan pada hari ke-25 ini tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri sendiri menyatakan bahwa mereka pada hari ini menemukan hasil yang cukup signifikan. Dimana kembali ditemukan yaitu 16 nama dari korban Lion Air JT610 PKLKP. Sementara itu dari 16 tersebut juga terdapat satu jenazah yang merupakan pilot ya dari insiden ini. Dimana ini juga sudah diserahkan nantinya akan diserahkan kepada keluarga yang sudah datang dari India. Dan dari total penemuan korban pesawat Lion Air JT610 ini juga telah ditemukan yaitu 123 korban yang merupakan warga negara Indonesia. Dan dua lainnya adalah warga asing yang merupakan berasal dari Itali dan juga India. Dan juga nantinya 16 korban yang ditemukan pada hari ini juga langsung akan diserahkan. Dan sementara itu juga kepada surat-surat juga akan diserahkan. Dan nantinya tadi pihak Lion Air juga menyatakan bahwa hari Selasa mendatang mereka akan kembali menyerahkan hak-hak kepada keluarga korban. Dan sementara itu dari total jenazah yang setelah ditemukan juga terdapat 64 sedikit ya korban yang masih belum didetifikasi. Dari 64 korban ini juga nantinya masih akan diusahakan dimana pihak Lion Air akan langsung berkoordinasi dengan pihak Basarnas. Untuk mengetahui bagaimana ke arahan dari Basarnas untuk nantinya apakah mereka akan terus mencari korban. Ataukah seperti apa. Namun dari pencarian tersebut nanti apabila ditemukan kembali beberapa bagian-bagian dari korban akan langsung dibawa ke rumah sekitlori dan akan kembali dilakukan identifikasi. Dan sementara itu juga pihak keluarga juga sudah dikomunikasikan bahwa ini dari menurut tim DVI sendiri pihak keluarga sangat mengapresiasi atas kinerja. Dari tim DVI maupun pihak-pihak terkait yang selama ini membantu mereka. Sementara dari 64 korban yang masih belum didetifikasi nantinya juga masih akan mendapatkan hak mereka yaitu nanti pihak Lion Air juga akan langsung membantu untuk mengeluarkan surat kematian yang nanti akan diserahkan kepada keluarga dan nantinya akan diserahkan kembali kepada Duk Capil. Marlin. Baik terima kasih Bayu atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.